bismillahirrohmanirrohim kali ini saya akan membahas bagaimana cara merubah tema dari halaman blogger ke tema yang lebih sesuai dengan yang diinginkan yang pertama kita buka blog terlebih dahulu masuk ke dalam halaman dashboard Anda kita buka salah satu blog kita jika dilihat previewnya tampak seperti ini ini adalah default dan disini ada masih ada navigation navigation bar navbar dan disini juga masih ada diberdayakan oleh blogger dan seterusnya langkah yang pertama seorang blogger adalah membuat suatu posting sebanyak-banyaknya paling sedikitnya 5 atau 10 gitu kemudian setelah posting ini dipublikasikan akan nampak seperti ini nah kita akan merubah tampilan secara default ini adalah freedom dan kita pun bisa mengambil suatu free blogger template disini silahkan browsing free responsive blogger template disini kemudian Anda bisa memilih salah satu template yang disediakan oleh para desainer kelas dunia untuk kita ambil suatu XML-nya silahkan Anda pilih sebagai misal disini saya akan mengambil suatu free template dari WA GAZIN kita cek demo-nya nah ini WAGAZIN inilah yang akan kita ambil ini free dan bisa kita unduh drop down-nya bagus sladernya ada dan footer navbar-nya sangat cantik kembali ke sini kemudian kita klik more info disini ada suatu pilihan if you want get template for free ya Anda hanya diminta untuk tidak menghapus tidak menghapus ini them expose meskipun kita bisa menghapusnya namun rasanya kita menjadi seorang yang tidak pandai berterima kasih jadi saran saya biarkanlah mereka membantu kita dan kita juga harus membantu dia dalam rangka untuk personalisasi atau suatu aktualisasi diri bahwa them expose ini adalah seorang designer template maka sebaiknya sekali lagi untuk tidak dihapus meskipun kita bisa menghapusnya disini ada suatu pilihan antara free dan yang berbayar hanya 7 dolar lah dengan membayar 7 dolar disini Anda bisa remove footer kredit yaitu menghapus them expose ini jadi kita bisa membayangkan hanya dengan 7 dolar bila kita membeli dengan menggunakan akun paypal ditambah 2 dolar hanya sekitar 9 dolar dikali 14 ribu tidak sampai 150 ribu dan ini bisa Anda gunakan untuk unlimited domain artinya bisa digunakan untuk beberapa domain bagusnya lagi adalah lifetime premium support saya sarankan Anda membeli untuk template ini baik saya akan mendemokan untuk yang gratis terlebih dahulu kita klik tombol download for free kita klik lagi download proses download xml yaitu template yang sudah dibuat oleh demxpose kita unduh dalam komputer tunggu hingga proses ini ada sekitar 1000 meg atau maaf 1000 kilobytes atau 1 mega sangat kecil setelah sempurna kita open folder dan kita lakukan extract file zip ini sudah terpilih kita double klik kita extract dengan menggunakan winrar setelah hasil extract ini sempurna kita buka kembali halaman blog kita baik ini kita close untuk tidak memperlambat koneksi internet kita dan kita ke halaman blogger klik klik pada template kemudian klik pada tombol cadangkan atau pulihkan karena ini adalah blog baru saya tidak perlu membuat backup atau salinan dari sebuah tema atau content kita langsung choose file untuk mengunggah template dari hard drive kita hasil 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 ekstrak kita ambil untuk file yang berekstensi XML seperti ini kemudian klik open kita kita klik kita klik unggah upload wait for a minute just a little while not more than 3 minutes semua file akan terekspos nah ini adalah satu tampilan preview yang mana blog yang semula seperti ini sudah berubah seperti yang tertera pada screen layar komputer saya baik kita lihat sebelum berubah kita reload maka sekejap mata halaman website sudah berubah seperti contoh yang ada pada them expose sekali lagi karena ini adalah free template hendaknya para blogger untuk tidak menghapus kita hargai dan kita apresiasi kebaikan mereka dengan mencantumkan footer siapa pembuatnya selanjutnya disini anda bisa merubah menu bar sesuai dengan konten anda saya berikan satu contoh satu kali bagaimana untuk merubah dari home bisnis dengan kata yang kita buat kembali ke template kita edit html kita letakkan kursor dimana saja kemudian tekan ctrl pada keyboard ctr l kemudian ini ditahan selanjutnya klik f fox rod tekan ctrl tahan dan f fanta muncullah kotak pencarian saya akan merubah teks ini sebagai misal home saya akan merubah menjadi beranda busnis akan saya merubah menjadi tempat wisata maka maka kita ingat ingat disini kita ambil suatu navbar navigation bar atau menu bar itu kita cari disini akan muncul seperti ini ini akan kita kita perhatikan home kita merubah pada halaman yang tebal warna hitam jangan merubah coding yang merupakan sintak dari html kita maka perhatikan kita hanya ngeblok tulisan yang berwarna hitam dari home menjadi beranda kemudian sebagai misal disini busnis kita ubah dengan profil silahkan ganti seluruhnya sesuai dengan keinginan anda selanjutnya kita simpan template tunggu hingga tombol berwarna kuning ini cerah kembali kita klik halaman browser kita dan kita reload reload bisa menggunakan dengan tanda panah balingkar atau dengan di halaman kosong seperti ini klik kanan reload atau ctrl r maka yang semula beranda menjadi maaf home menjadi beranda profil dan seterusnya anda bisa mengganti sesuai dengan seperti ini baik insyaallah saya bisa melanjutkan tutorial bagi anda yang berminat untuk bagaimana meng-custom dari halaman blog anda melalui teknologi remote control time viewer sehingga saya bisa meremote dan anda bisa melihat aktivitas dari jarak jauh pada layar monitor anda silahkan hubungi saya harta koedo terima kasih semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.